Pemirsa Kongco Chau Engbyu di Tanjung Benoa, Kabupaten Badung, Senin malam kemarin melaksanakan persembahyangan saat Hari Raya Imlek 2567. Sebagai tradisi, secara turun-temurun, perayaan Imlek tidak saja diikuti warga Tionghoa, tetapi juga umat Hindu, Buddha, Islam, dan Kristan yang mencerminkan pluralisme di Tanjung Benoa. Dewan penasihat Kongco Chau Engbyu, Nyoman Swarsana Hardiga mengatakan, tradisi Imlek di Kongco Chau Engbyu yang turut melibatkan umat Islam, Hindu, Kristen, dan Buddha di Tanjung Benoa telah dilakukan secara turun-temurun sejak ratusan tahun lalu. Umat-umat yang berbeda agama, antara lain Muslim, Hindu tentunya, dan Kristen itu sudah dari ratusan tahun sudah membaur di sini. Jadi kita di sini itu tidak ada yang baru, hanya meneruskan tradisi yang sudah kita wariskan terlalu. Ya mudah-mudahan untuk generasi berikutnya itu, ya. Sementara Ketua Kongco Chau Engbyu, Madejwanda Aditya mengatakan, perayaan Imlek bersama umat lain dapat dijadikan momentum untuk merekatkan kembali tali persaudaraan agar tidak terjadi konflik horizontal. Kita ingin ada hubungan timbal balik antara umat beragama baik dari pihak Muslim, Hindu, maupun Kristiani. Jadi harapan saya untuk kedepannya adalah bagaimana cara kita mengembangkan tali persaudaraan. Menisada Tanjung Benoa, Madewijaya mengapresiasi tinggi pengempuan konco yang merayakan Imlek dengan kehadiran umat beragama lain di Tanjung Benoa. Malam hari ini dihadiri oleh seluruh jajaran Kota Selatan, Triplika, dan dari desa adat yang sendiri. Jadi ini menjadi momen bersejarah karena didokumentasi daripada kehadiran bapak-bapak kita sudah menunjukkan bahwa bagaimana perhatian daripada seluruh stakeholder. Ketua Penasehat Kongco Chau Engbyu, Anagung Gede Ngurah Widyada mengatakan, perayaan Imlek bersama ini merupakan cerminan nyata pluralisme dan toleransi antar umat beragama yang terjalin erat sejak dahulu kala. Menurutkan aktualisasi kegiatan seperti ini melalui pemaknaan baik itu pada hari ini adalah hari Imlek yang tentu kebersamaan itu artinya harus ada rasa saling memiliki bukan sekedar kita makan dan kumpul-kumpul tapi kebersamaan itu adalah sebuah rasa saling memiliki diantara kita yang berbeda. Kelian Banjar Bineka Tanjung Benoa, Syamsuddin mengatakan dirinya bersama umat muslim lainnya mengikuti perayaan Imlek bersama sebagai upaya melanjutkan tradisi yang ditanamkan leluhur. Kami mewakili umat muslim yang ada di Tanjung Benoa ini kami cuma mengikuti tradisi yang sudah ditanamkan oleh orang-orang tua kami dulu. Ya Alhamdulillah sampai sekarang tradisi itu kami masih pegang. Perayaan Imlek di Kongco Choweng Dio diawali persebayangan yang memuja Dewa Dewi, Dewi Kwan Im dan Buddha. Perayaan Imlek juga dimeriakan pertunjukan Barongsai. Pada tahun yang diyakini oleh etnis Tionghoa sebagai tahun monyet api umat berharam diberkai umur panjang dan kesejahteraan yang melibah. Supariana dan Agus Sudiat